Intro Assalamualaikum Wr Wb Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Intro Viral, pria ini mukbang sesajen Di tengah hutan angker Salah satu video yang paling sering Ditemukan di youtube Ialah mukbang Gak bisa dipungkiri Mukbang menjadi salah satu Trend kekinian Di media sosial Mukbang merupakan Adekan makan yang disiarkan Kata mukbang Berasal dari bahasa Korea Yakni Kata mukja Yang artinya makan Dan bangsong Yang artinya menyiarkan Para youtuber kuliner pun berlomba-lomba menampilkan konten mukbang Paling asik Biasanya video mukbang Video mukbang berisi makanan yang mengunggah selera dalam jumlah porsi yang besar Tapi lain halnya dengan yang satu ini Alih-alih mukbang Makanan yang enak Youtuber diketahui Youtuber diketahui bernama Dede Inoen ini Justru mukbang sesajen Mukbang sesajen Dede Inoen Ia lakukan di tengah hutan Kala itu Ia tengah menyusuri hutan yang tadi sebutkan di mana letaknya Dalam video bertajuk Membang sesajen pesugihan Di tengah hutan angker Yang tayang 5 Oktober 2020 ini Dede terlihat santai Menikmati makanan sesajen Yang ada di tengah hutan tersebut Pria berambut gondrong ini juga Terlihat memakan ayam Meminum kopi sesajen Sontak Aksi Dede ini pun viral Di dunia maya Sejumlah warganet juga Cukup khawatir Dengan aksi Dede ini Dede sendiri memang dikenal Sebagai Youtuber yang kerap Membagikan video Cara bertahan di alam air Penasaran Seperti apa kisah lengkapnya? Dilansir dari berbagai sumber Berikut Liputan 6.com Ulah kisah pria Mukbang sesajen Di tengah hutan Pada hari Rabu 7 Oktober 2020 Berbeda dari video Mukbang lainnya Alih-alih mukbang makanan Yang enak Youtuber diketahui Bernama Dede Ineon ini Justru mukbang sesajen Hal ini terlihat Dalam video Bertajuk mukbang sesajen Pesugihan Di tengah hutan angker Yang tayang 5 Oktober 2020 ini Mulanya Pria yang akrab Disapa Dede ini Menyusuri hutan Yang tadi sebutkan Dimana letaknya Di tengah hutan Ia melihat sesajen lengkap Di bawah pohon besar Tak perlu pikir panjang Dede pun memakan hidangan Sesajen tersebut Tanpa rasa takut Pria berambut gondrong ini Terlihat santai Menikmati hidangan sesajen Dalam sesajen tersebut Terdapat ayam Kopi Air putih Dalam kendi Dan juga beberapa bunga Bahkan Ia juga berdoa dahulu Sebelum menyantap Hidangan sesajen itu Saya menemukan makanan Lihat itu Wow cantik sekali Lihat Masih baru ini Teman-teman Soalnya Lihat dari si rokoknya Juga masih utuh Kata Dede Seperti kutip Dari channel youtube Dede Inon Pemilik lebih dari Satu juta subscriber ini Merasa beruntung Menemukan sesajen Di tengah hutan Yang telah ia lewati Pasalnya Pria yang akrab Dede ini Mulanya ingin Mencari satwa Untuk video mukbangnya Namun Karena menemukan sesajen Ia memilih mukbang sesajen tersebut Dinilai hoki Karena tanpa perlu Mengeluarkan tenaga Untuk berburu Satwa liar Seperti biasanya Sudah ada Tersedia makanan Pertualangan Pertualangan hari ini Memang hoki banget Tadinya rencananya Mau cari satwa Buat di mukbang Ternyata Nemu sesajen Ungkap Dede Dede Inon Dikenal sebagai Youtuber Yang gemar Berpetualang Ia kerap Membagikan Aksi Pertualangannya Menembus Alam liar Sambil Berburu Satwa Dalam video lainnya Ia pernah mengonsumsi tokek Ikan hiu Dan hewan ekstrim lainnya Sontak Video Dede Inoen Mukbang Dan ini menjadi viral Di berbagai media sosial Video bertajuk Mukbang sesajen Pesugihan Di tengah hutan angker Yang tayang 5 Oktober 2020 ini Sudah ditonton sebanyak 759 ribu kali Video berdurasi 21 menit Dan itu juga mendapat 36 ribu like Sejumlah warganet juga Meninggalkan komentar Di laman youtube Dede Inon Tas dikit warganet Yang ikut heran Dengan aksi Youtuber gondrong ini Gak papa dimakan Daripada Mubazir Gue sama temen gue Sering namu sesajen Kayak gitu Dan gue hancurin Alhamdulillah Gue masih sehat saja Ungkap salah satu netizen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan Oleh Allah SWT Bantu channel kami Dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Terima kasih Terima kasih